Intro Teman-teman ada pertanyaan kepada saya Bagaimana caranya katanya Mas Ade kok bisa punya teman dengan latar belakang yang berbeda gitu ya Bisa juga kadang-kadang sering Mas Ade bisa temenan juga sama orang yang padahal dulu misalnya orang itu mungkin pernah menganggap saya buruk atau apa Ini satu hal ya mungkin kalau saya bisa jawab sama teman-teman Jawaban saya singkat sederhana kalau ada istilah atau terminologi itu yang namanya keikhlasan teman-teman sekalian ya Jadi ketika kita tidak memiliki keikhlasan terhadap sebuah perbedaan maka yang terjadi biasanya diskriminasi Tapi ketika kita punya keikhlasan terhadap sebuah perbedaan maka yang terjadi itu adalah toleransi Nah toleransi itu menjadi satu tools atau menjadi satu konsep yang bisa kita adopsi ketika kita berhubungan dengan manusia lain teman-teman sekalian ya Kita harus punya keikhlasan juga untuk bilang bahwa setiap orang itu punya perjalanan masing-masing Kadang-kadang kita punya keinginan untuk mesti bilang bahwa ya harusnya dia begitu harusnya begini gitu Tapi pada kenyataannya bisa gak kita menerima untuk menerima dia atau orang atau teman-teman kita itu apa adanya Nah itu kalau istilahnya orang bilang adalah instead of laughing what if kita laughing what is gitu ya Artinya apa? Artinya teman-teman setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri Kita kepengen merubah perjalanan dia tapi biarlah dia sendiri yang menjalankannya Kenapa? Karena pada akhirnya sekali lagi teman-teman nanti akan selalu ada pembelajarannya Kita ngajarin orang pada saat orang itu belum siap belajar tidak terjadi Makanya kenapa ada istilah orang bilang teacher won't appear when the student not ready Artinya apa? Pembelajaran itu tidak akan pernah datang ke kita sebelum kita siap untuk mau belajar Kadang ada keinginan kita ingin ngajarin teman, kadang kita ingin ngajarin saudara kita Bahkan mungkin pasangan kita atau bukan anak kita gitu ya Tapi memang harus ada yang namanya kalau istilahnya sebuah keikhlasan dari diri kita Untuk bilang bahwa mungkin nggak apa-apa biar belajar sendiri Orang yang cerdas, orang yang pintar dia belajar dari kesalahannya sendiri Dan itu akhirnya akan menjadi satu pembelajaran yang berharga Dan akhirnya kedepannya tentu akan nggak perlu diingatkan lagi gitu Sehingga jadi motivasi itu udah akan hadir dari orang lain tersebut ya Jadi dengan latar belakang mungkin teman-teman saya yang berbeda dan sebagainya Saya cuma beranggapan adalah bahwa mungkin menyenangkan ya Kalau seandainya kita sebagai makhluk sosial itu bisa bergaul dengan orang-orang dari berbagai latar belakang Ada konsep yang namanya eksklusif, ada konsep yang namanya inklusif gitu ya Kadang-kadang kita senang kalau misalnya wah saya hanya mau main dengan karakteristik adalah sebagai berikut Teman-teman saya harus yang begini nih, harus yang badannya bagus Kalau bisa secara financialnya secure, kalau bisa secara reputasinya bagus secara ini ini apa gitu Itu yang namanya eksklusif Tapi ada juga yang namanya inklusif dimana kita bilang bahwa saya bisa main sama siapa aja Nggak ada masalah dan kita bisa belajar sama siapa aja Teman-teman sekalian kalau ada istilah yang mengatakan secret of living is forgiving Jadi forgiving dalam arti memberi, tapi ketika for dan giving dijadikan satu itu adalah dalam arti memaafkan Nah keikhlasan itu juga bernuansa ke pemaafan juga tuh teman-teman sekalian Bisa nggak kita memaafkan kondisi-kondisi orang tertentu ya mungkin ketika kita bermain kita melihat teman-teman kita itu punya banyak sekali kekurangannya Tapi kita maafkan aja teman-teman sekalian Nggak apa-apa ya mungkin dia dengan kondisi dia seperti itu Jadi makanya ketika kita bisa memaafkan hal tersebut, kita bisa enjoy that conversation atau enjoy that surroundings gitu loh Jadi kalau seandainya misalnya kita punya standar sendiri apalagi kita menganggap diri kita eksklusif gitu ya Standar tertentu, gue nggak bisa ya kalau seandainya ngobrol main sama orang yang badannya nggak bagus itu nggak bisa saya Saya nggak bisa kalau seandainya orang yang IQ-nya jongkok nggak bisa Atau kebalikannya saya nggak mau sama orang yang kalau seandainya misalnya nggak wangi ya saya nggak mau ya Atau misalnya saya nggak mau ya kalau seandainya ini orang misalnya nggak kaya atau nggak sukses gitu dan sebagainya Ya sebenarnya balik lagi itu pun juga kalau seandainya saya punya teman orang yang seperti itu Saya pun juga harus ikhlaskan juga gitu ya Karena ingat sekali lagi kalau berbicara yang namanya law of cost and effect Jadi apa yang kita putuskan nanti kita sendiri yang harus bertanggung jawab untuk menjalankan konsekuensinya daripada keputusan kita Nah jadi teman-teman sekalian kalau akhirnya jadi temannya banyak gitu Makanya kenapa ada istilah kan orang bilang katanya Menyenangkan punya uang banyak tapi jauh lebih menyenangkan ketika punya teman banyak Katanya itu ya ada satu apa ya semacam mungkin pernyataan seperti itu Ya kembali lagi kita akhirnya bisa punya teman banyak itu memang sesuatu yang menyenangkan dan tentu memang membutuhkan atau mensyaratkan gitu ya Requirementnya itu adalah kalau menurut saya adalah sebuah keikhlasan itu sendiri gitu ya Karena kita semua beda, beda dalam segala hal teman-teman sekalian dengan latar belakang, dengan suku, dengan ras, dengan agama, warna kulit dan sebagainya Saya rasa kalau seandainya kita punya keikhlasan untuk menerima tersebut makanya akhirnya toleransi menjadi backgroundnya Dan buat teman-teman sekalian kembali lagi kadang-kadang kita suka kesel sama orang ketika kita ada orang lain mungkin yang berbuat Mungkin yang tidak baik terhadap kita gitu ya mungkin atau mungkin yang menyakiti hati kita apakah sengaja maupun tidak sengaja ya Sekali lagi teman-teman sekalian ketika kita tidak punya keikhlasan maka yang terjadi itu adalah yang namanya kalau istilahnya benci marah dendam Benci marah dendam itu ibarat seperti membayangkan kita ini minum racun ya Bukannya minum organik ya ketika kita minum racun Kita bilang apa? Biar mampus kamu gitu ya Jadi yang minum racun kita tapi kita berharap orang lain yang meninggal gitu Nah itulah analogi daripada kalau kita memendam yang namanya atau menyimpan rasa dendam atau rasa benci atau rasa kesal Nanti yang rugi kita sendiri teman-teman sekalian Karena sehat seharusnya adalah bersahabat dengan pertemanan hati Sakit bersahabat dengan perlawanan hati itu yang saya sering katakan Pertemanan hati itu adalah ketika kita punya no longer any resistance with what is gitu Nah artinya kita bisa menerima segala sesuatu apa adanya dengan segala kekurangan Kondisi saya hari ini dengan usia yang mungkin udah mulai masuk ke Manula Pratama Dengan apa yang mungkin saya miliki dengan apa yang ada Saya berusaha untuk punya keikhlasan untuk bilang yaudah terima diri saya apa adanya Terima kondisi ini apa adanya Mungkin saya gak punya apa-apa, mungkin gak punya karir yang bagus atau misalnya apa Yaudah gak apa-apa gitu Tapi dengan berteman dengan itu akhirnya saya bisa menikmati hidup saya Nah salah satunya kalau istilahnya orang bilang kekayaan terbesar gitu Atau kekayaan sungguhnya adalah bukan kekayaan akan perbendaharan atau harta benda ya Di satu sisi mungkin menyenangkan itu Tapi kekayaan terbesar adalah ketika kita punya kekayaan akan rasa bersyukuran tinggi Karena ketika rasa bersyukur tinggi, punyanya sedikit Itu rasanya tetap nyaman Tapi bayangkan rasa bersyukurnya rendah, punyanya banyak sekali Itu gak terjadi, rasanya selalu kurang We are focusing on what's missing terus Nah yang terjadi hari ini bahkan rasa bersyukurnya rendah, punyanya juga rendah Itu lebih lagi Lebih berat lagi ya teman-teman sekaliannya Jadi sekali lagi teman-teman yang mau saya sampaikan sama teman-teman Hanya lebih kepada Bahwa pada dasarnya Kalau seandainya kita punya Diberikan kesempatan untuk bisa punya kekuatan atau superhero dan sebagainya gitu Kalau saya ditanya mungkin saya hanya akan bilang bahwa Kalau saya bisa punya kekuatan superhero dimana saya bisa Being joyful for no reason kenapa tidak gitu Nah ini sebenarnya hanya sebuah Apa ya Sebuah curhatan Analogi aja sih sebenarnya Saya cuma mau bilang sama teman-teman adalah bahwa Jangan Menciptakan satu situasi suasana Apakah kita menggunakan teman kita Apakah kita menggunakan mungkin Event kejadian yang udah lewat Atau bahkan kita bisa tersinggung dengan berbagai hal yang Sebenarnya banyak sekali ribuan alasan buat kita untuk bisa feeling bad terhadap diri kita ya Merasa tersinggung dengan perilaku teman Merasa tersinggung dengan apa yang sudah dilakukan orang terhadap kita Merasa tersinggung dengan situasi dan sebagainya Tapi kembali lagi teman-teman sekalian yang rugi kita sendiri gitu ya Perlawanan hati itu hanya mengarahkan kepada sympathetic nervous system dominasi Yang akhirnya membuat tubuh ini menjadi lelah dan capek Dan terakhirnya kita hanya menang dalam kebenaran tapi kalah dalam kesehatan Menang dalam kebenaran tapi kalah dalam kehidupan Bukan ide baik If we have to choose to be right or to be kind Always choose kind all the way teman-teman sekalian ya Karena di dalam sebuah kebaikan Selalu nanti akan terjelma yang namanya kebenaran itu sendiri Ya karena kebenaran hari ini belum tentu menjadi kebenaran masa depan Dan sebaliknya ya teman-teman sekalian Terima kasih telah menonton